Di video sebelumnya, gue udah bahas cara screenshot di Macbook tanpa aplikasi tambahan. Di video ini, gue bakal share cara record atau rekam layar Macbook tanpa aplikasi tambahan. Penasaran gimana caranya? Pantengin terus video ini. Tapi sebelumnya, lo harus subscribe channel ini, karena lo bakal terus update tutorial lainnya yang mungkin bermanfaat buat lo. Oke, langsung aja, check this out! Ada dua cara rekam layar di Macbook tanpa aplikasi tambahan, atau ini sudah bawaan. Oke, cara yang pertama, yaitu dengan cara menekan tombol command, lalu shift, dan angka 5. Langsung saja kita praktek, tekan tombol command, shift, dan angka 5. Lalu akan keluar fitur seperti ini. Ketiga fitur ini telah dibahas di video sebelumnya, yaitu untuk screenshot, adalah capture entire screen, lalu capture selected window, dan capture selected portion. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ini adalah fitur untuk mengambil gambar pada layar. Sekarang, kita akan membahas kedua fitur selanjutnya, yaitu untuk record atau merekam. Yang pertama adalah record entire screen, dan record selected portion. Record entire screen adalah fitur di mana kita dapat merekam keseluruhan dari layar. Jadi akan terekam semua ketika kita menggunakan record entire screen. Dan record selected portion adalah rekam hanya sebagiannya saja yang kita pilih. Lalu di sini ada tombol option, di mana kita bisa menyimpan file tersebut, bisa di mail, quick. Pokoknya bisa di mana saja, juga bisa kita custom di other location, tapi saya lebih memilih di desktop saja agar lebih mudah. Di sini juga ada timernya, kita bisa atur, tapi saya tidak. Oke, bisa atur 5 detik, 10 detik, dan lain-lain. Lalu ini untuk mikrofonnya, bisa digunakan mikrofon inside dan tambahan. Oke, langsung saja kita record. Ini adalah proses perekaman seluruhan layar. Jadi ketika kita membuka apapun, maka akan terekam. Contohnya kita buka Safari. Lalu buka YouTube. Saya ingin membuka channel saya. Oke, channel Azka Faz. Dan ini adalah seluruh proses ini masih direkam. Ya, bisa kita lihat di sini. Oke, cukup. Dan sekarang kita close. Kita close dulu video Safari-nya. Dan sekarang kita akan stop dengan klik tombol ini. Lalu langsung muncul di sini. Oke, ini adalah hasil rekaman layar kita tadi. Bisa dilihat. Kita skip. Kita skip lagi. Skip. 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 Jadi, itulah cara merekam menggunakan record entire screen. Kita klik tombol done. Maka akan langsung tersimpan di desktop. Nah, sekarang kita akan membahas fitur yang kedua. Yaitu record selected portion. Di sini kita bisa merekam layar yang kita pilih saja. Ada area-nya yang mana. Oke. Langsung saja kita contohkan. Saya buka lagi Safari dan YouTube. Wait. Sorry. Saya salah buka channel. Saya langsung buka saja channel saya. Azka Faz. Dan kita klik ini channel saya. Contoh kita akan merekam yang ini. Footage video gratis. Oke. Sambil menemukan iklan dulu. Kita akan merekam layar ini. Akan komen. Komen. Shift 5. Dan kita aturkan ukurannya seperti apa. Kita hapaskan sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu klik record. Maka ini akan merekam sesuai dengan apa yang ada di layar yang kita pilih. Saya drag. Coba. Saya drag lagi. Area yang kita rekam akan tetap di tengah. Atau di area yang kita tempatkan sebelumnya. Oke. Seperti itu. Cukup. Sekarang kita stop videonya. Langsung akan tersimpan pula di desktop kita. Kita lihat video tadi yang sudah kita rekam. Hanya bagian kotaknya saja yang kita pilih. Ini ketika saya drag kiri kanan-kiri kanan. Menggeser pula ya. Dimana posisi rekamannya tetap sama di tengah. Oke. Ya. Barusan adalah cara merekam yang pertama. Dengan menggunakan tombol command. Lalu shift. Dan angka 5. Sekarang adalah cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan aplikasi yang bawaan dari Macintosh sendiri. Lalu buka saja aplikasi. Lalu klik quick time player. Nah disini ada quick time player. Atau kita bisa menggunakan cara lainnya dengan menggunakan command dan space. Kita bisa mencari melalui spotlight. Lalu tulis juga quick time player. Jadi hanya beda cara masuknya saja ya. Nah gimana kita bisa tahu ini sudah masuk aplikasi. Ada di sini. Ada di pojok kiri. Ada tulisannya quick time player. Lalu langsung saja klik file. Dan new screen recording. Tampilannya akan seperti ini. Screen recording. Lalu ada pilihan option di sini. Sama kita bisa menggunakan internal microphone. Atau microphone tambahan seperti itu. Lalu bisa menambahkan klik. Agar lebih terlihat. Dan caranya tinggal menekan tombol recording ini. Oke. Kita klik tombol record. Lalu untuk mengaktifkan recordnya. Klik di mana saja. Dan memberhentikannya. Klik tombol yang di atas itu. Ya. Nah ini sudah merekam nih semua. Sudah merekam keseluruhan layar. Jadi bedanya itu. Quick time player hanya bisa merekam layar secara keseluruhan. Seperti itu. Oke. Ini saya tadi masih buka YouTube. Sebagai contoh. Untuk merekam. Kalau selesai. Klik tombol yang kotak. Ini. Yang ada. Yang ada di atas. Dan ini dia. Video yang tadi sudah kita rekam. Kita play ya. Ini video yang tadi. Merekam secara keseluruhan. Kita skip. Kita skip lagi. Kita skip lagi. Oke. Dan untuk menyimpannya. Kita klik tombol file. Lalu. Pilih save. Di sini kita akan menamakan file yang sudah kita record. Saya beri nama. Recording test. Dan saya save di dokumen. Oh. Sorry. Tadi saya sebelum buat video ini. Saya. Latihan dulu. Makanya ada. File yang sama oke. Replace aja. Dan. Selesai. Sekian cara. Merekam layar di Macbook. Tanpa aplikasi tambahan. Thank you. Sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau lo suka video ini. Like. And share. Buat teman-teman lo yang mungkin bisa dapat manfaat dari video ini. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax